Intro Dikasi bahasa biak dan bahasa Indonesia di kampung Ibtri Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Bumpur Ya, Agustina, Anda sudah siap diuji? Ya, oke Sebelum Ibu mulai, siap lahir batin? Yasmani Rohani? Ya, oke Kemudian sebelum kita mulai Ujian skripsi, Pak Bustina silahkan berdoa, berdoa sendiri Sebelum, silahkan Pak Bustina Ya, Pak Bustina ya untuk sesi ini Jadi, Pak Bustina akan diberikan kesempatan mempresentasikan penelitiannya 10 menit Kemudian dari penguji 1 nanti akan diberikan waktu 20 menit Ya, penguji 1, 2, dan 3 untuk memberikan atau pertanyaan, masukan mengenai skripsi yang sudah ditulis oleh Agustina Ya, jadi Agustina waktu saja untuk sesi pertama, sesi presentasi Saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya Tentang berdoa, saya 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 berdoa Ilmu bahasa secara umum adalah sistem lompang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat atau pemakaiannya. Dalam ilmu bahasa terdapat cabang-cabang ilmu bahasa yang terdiri atas konologi. Konologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa menggunakan fungsinya. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang selup, beluk, bentuk kata, serta pengaruh perubahan-perubahan kata. Yang berikut, sintaksis. Sintaksis adalah ilmu mempelajari tentang bergabungan satuan-satuan berupa kata. Dalam latar belakang, yang saya angkat dari judul saya yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah bentuk pengulangan kata. Menurut usli 1990, proses pengulangan bentuk yang terjadi pada keseluruhan, bentuk dasar, atau sebagian saja. Mungkin diikuti oleh variasi fonet ataupun tidak. Salah satu bahasa daerah yang saya teliti adalah bahasa biak. Bahasa biak atau biasa disebut WOS, biak selanjutnya disebut B, terletak di Teluk Cendrawasi dekat sebelah utara Provinsi Papua. Menurut Separno 1976, bahasa biak termasuk kelompok bahasa Austronesia yang memiliki kelainan-kelainan, terutama dengan bahasa-bahasa di Austronesia Barat. Dalam latar belakang, terdapat pembatas masalah. Pembatas masalah, di sini yang saya hanya batasi yaitu reduplikasi. Rumusan masalah yang saya pakai dalam penelitian ini adalah tiga rumusan masalah. Yaitu yang pertama, bentuk reduplikasi bahasa biak. Yang kedua, perbandingan dua bahasa antara bahasa biak dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, makna gramatika. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk reduplikasi bahasa biak di kampung IDI. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk perbandingan reduplikasi bahasa biak dan bahasa Indonesia di kampung IDI. Yang ketiga, mendeskripsikan makna gramatika reduplikasi bahasa biak di kampung IDI. Dalam masalah belakang, terdapat manfaat. Manfaat yang saya pakai di sini ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penegasan istilah judul terbagi atas empat bagian. Yang pertama, berbalik. Kajian, pustaka, dan saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Chris sebagai pimpinan kita. Suara saya kebunan ya? Iya. Mohon maaf jika saya terpaksa menguji dari rumah, karena sesuatu dan lain-lain. Terakhir-lain semuanya berjalan baik-baik saja. Baik, Agustina Arfayan, pertama saya memberikan apresiasi pada Anda. Sebenarnya begini, Anda ini datannya bagus, analisisnya bagus, gitu. Cuma, kenapa saya yang menguji, gitu. Kalau saya yang menguji, kompetensi Anda itu tidak keluar secara sosial, gitu. Kenapa? Karena saya itu sebenarnya bukan, ini bukan bidang saya. Jadi, ya, ini sangat bagus, gitu. Hasil kajian Anda bagus, data Anda sangat bagus. Sekarang saya tanya, Agustina, Anda mau saya bahasa atau tidak? Baik. Saya akan mencoba ya, saya akan mencoba, mungkin tidak terlalu banyak karena saya dikita pada waktu. Tapi yang pertama, saya akan mulai begini. Di dalam latar belakangku, Anda menyatakan bahwa penyebaran bahasa biak itu, dia lebih luas. Jadi, penyebarannya lebih luas berbanding dengan bahasa-bahasa lain di Papua. Sekarang saya mau tanya, apa dasar pernyataan Anda itu? Penyebarannya luas karena itu, apa? Apa yang membuat dia itu ada di mana-mana? Karena orang-orang dari asal suku biak itu, tidak hanya di biak saja, tapi mereka ada di mana-mana tempat. Seperti di Injepura, di Serui, di Nabire, dan di lain-lain tempat. Berarti saya mau mencoba, mengambil sebuah kesimpulan. Berarti ada budaya mereka berjalan, tidak ada. Berjalan-jalan. Maksudnya, terangnya ada di mana-mana. Kalau dia tidak ada budaya berjalan, berarti ada di biak saja. Tapi ada di mana-mana, ada di mana-mana. Kenapa ada di mana-mana? Apakah dia itu berkaitan dengan budaya atau mungkin filosofi hidup masyarakat dia? Kenapa sebenarnya itu ada di mana-mana? Keputusan Dewan Ujian Srimsi dalam bentuk berita acara. Berita acara Ujian Srimsi atas nama Agustina Arfayan. Pada hari ini, selasa tanggal 27 Oktober 2020, bertempat di ruang dosen pendidikan bahasa sasri Indonesia, FPP UJN. Tidak ujian dimulai pukul 11.00. Tidak ujian dimulai pukul Indonesia Timur. Tidak ujian telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sanggat-sanggat yang menyangkut isi stiksi yang telah ditulis oleh mahasiswa atau mahasiswa di atas. Setelah mempertimbangkan dan mendengar jawaban-jawaban dari mahasiswa tersebut, dan kami perhatikan peraturan Akademi Korosiasi Pertawasi, serta petunjuk pelaksanaan tahun 1945, maka timpuk ujian menetapkan, Saudara Agustina Arfayan, dinyatakan lulus bersyarat. Dengan nilai akan diberitahukan apabila ternyata resaikan revisi. Jadi dalam arti lulus bersyarat ini, mungkin harus menjadi resaikan revisi. Yang masih dilakukan pertanyaan-pertanyaan, jadi harus di... ini semuanya, kemudian nanti sanggat akan tersebut kembali ke dosen pendidikan. Dengan dita ajaran, dita ajaran ini dibacakan di depan sidang, setelah ditandatangani oleh timpuk uji, dan sidang timpuk ujian kubu 12.15, waktu Indonesia Timur, yang kurang 27 Oktober 2020, Ketua Kekas Mantiri, Sekretari Semukas Mantir. Demikian berita acara kelulusan. Ya Agustina, Anda memiliki waktu... Terima kasih telah menonton!